sepanjang cerita hari ini makan siang terakhir di bulan syaban sebelum besok memasuki satu ramadhan assalamualaikum balibola annyong agak kareba semoga selalu baik, sehat dan berbahagia mohon maaf jika ada salah-salah kata na say selama ngonten-ngonten ku ini siapa tau ada yang menyinggung kata-katanya mohon maaf ya sebelum memasuki bulan suci ramadhan semoga kita semua saling memaafkan satu sama lain semoga ibadah puasa tak lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah amin nah ini keadaan kemarin pagi air mulai naik setelah 2 hari 2 malam hujan jadi air mulai naik kembali karena di belakang rumah itu ada sungai sepertinya sungainya meluap sebab sudah 2 hari 2 malam jam hujan dan sekitaran jam sepuluan air semakin tinggi kita tinggalkan mie saja keadaan di luar ayo meki bikin menu hari ini menu ku hari ini simple sekali jisai cukup dengan tumis tahu karena tidak ke pasar dikarenakan banjir ya jadi tidak ke pasar cuma tahu dan juga sayur kelor menu ku sebenarnya tidak tiap hari saya bikin vlog saya apa malu-malu kalau menu ku itu terus paling ikat masak terus ikan goreng terus saya itu tipe kalau mamak-mamak yang tidak kreatif plus kutu ya tinggalkan mie hari kemarin dan mamak kutu ayo meki memulai aktivitas hari ini nah di siang hari ini bukan siang sih saya di pagi hari ini untuk makan siang begitu maksudnya saya akan masak kepala ikan sederhana cukup pakai santan tadi ada simpulan serai yang besar simpulannya terus kutambahkan lagi micin lalu kutambahkan juga pasangannya garam lalu pewarnanya kunyit supaya tidak pucat-pucat sekali dan selanjutnya tambahkan daun salam daun salamnya opsional dan tambahkan juga air perasan asam tambahkan lagi juga kelapa sanrai yang sudah ditumbuh secukupnya saja seala kadarnya saya dan bumbunya ini ada bawang merah bawang putih kemiri dan merica sebelumnya saya tumis dulu dan itu tadi diturunkan aduk-aduk merata dan tunggu mendidih aduk-aduknya pelan-pelan saja nah saya dan sesekali dibalik-balik tapi secara perlahan karena kepala ikan ini sedikit sensitif gampang rapuh dan juga hancur begitu saya jadi pelan-pelan aduk tunggu mendidih dan icip rasa eh hampir menggelupa kasih turungi tomatnya saya yang sudah dicuci bersih dan dipotong dadu disini saya memakai dua biji tomat yang kecil-kecil ukurannya setelah mendidih dan diicip rasa dan sudah pas dirasa-rasanya matikan mie komporta dan siap untuk dinikmati dinikmati hangat-hangat bersama nasi hangat enak sekali nah ini dia penampakannya kalau pelan-pelan aduk insya Allah akan utuh kepalanya ambil mie secukupnya saja untuk dinikmati dan jangan lupa tambahkan cabai rawit kalau dipecok-pecoki cabai saya makin mantap rasanya karena ada anak kecil jadi dibiarkan saja utuh di dalam panci yang mau saja pedas-pedas baru nah potong-potong seperti ini apa menu makan siata di hari terakhir bulan saban ini saya karena insya Allah besok kita semua sudah berpuasa dan tidak makan siang lagi selama sebulan full lamanya oke deh saya sekian dulu cerita hari ini semoga ada manfaatnya terima kasih telah menonton ingat itu selalu bersyukur jangan lupa bahagia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye Bye